Setelah kasus hoax terkait foto lebam muka Ratna Sarumpahit beredar, publik juga sempat dibuat geger dengan unggahan yang dijuga percakapan sekenari hoax Ratna di akun Twitter milik pegiat antikorupsi Emerson Junto. Meski demikian, Emerson sempat membantah telah mengunggah pembicaraan tersebut. Kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpahit masih terus bergulir. Belum selesai pembuktian perancang hoax Ratna, publik sempat dibuat geger. Adalah seorang netizen sekaligus pegiat antikorupsi Emerson Junto atau Puyo Eson yang membuat geger jagat sosial media Twitter. Dalam cuitannya, Emerson mengatakan ada teman yang membagikan isi percakapan RS, DA, dan FZ. Atas desa cuitan Emerson inilah muncul berbagai unggahan yang mendaur ulang pernyataan Emerson dengan melampirkan percakapan Ratna dan Pandawa. Namun Emerson langsung memberikan klarifikasi atas perindaran chat tersebut. Dalam cuitan selanjutnya, Emerson mengatakan tidak pernah membuat, mengirim, atau membagikan percakapan Ratna. Yang artinya, percakapan Ratna dan Pandawa yang beredar adalah hoax menurut Emerson. Tidak berhenti sampai di situ, Emerson juga menelusuri sumber-sumber penyebar hoax yang meatasnamakan dirinya. Sebelumnya ada dugaan bahwa skenario penyebaran hoax Ratna Sarumpait beredar dari percakapan WhatsApp yang bersangkutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjutkan kembali berdialog. Saya ke Mas Taju ini. Mas, mengapa begitu sulit untuk melepaskan kasus ini dari muatan politik? Ya, sebab pertama Buratna itu kan masuk dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon. Ketika kasus ini terjadi, kemudian ada kompensi pres seolah-olah ini mengkonfirmasi tentang kasus itu waktu itu kan ketika kepolisian belum menemukan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, mau tidak mau bahwa kasus ini akhirnya dianggap, apa namanya, sengaja dimasukkan ke ranah kampanye atau ranah politik. Figur-figur yang ada di sana juga, yang ada di PPN, disebutkan tadi Fadli, kemudian beberapa figur lainnya juga memberikan tweet atau menyampaikan pernyataan, aksi demo seperti yang dilakukan tadi di arah Menteng, dan sebagainya. Apakah ini memperkuat bahwa memang ada upaya untuk mengambil keuntungan politik dari kasus ini? Mau tidak mau memang, ini kan ada kontestasi ya di antara dua pasangan ini. Pasti apa yang terjadi ini pasti juga akan dinilai tidak jauh dari soal-soal politik dan pemenangan gitu kan. Kita melihat bahwa ketika kasus ini terbongkar, apa sesungguhnya yang terjadi bahwa itu bukan kekerasan. Kemudian banyak perubahan-perubahan tweet, banyak perubahan-perubahan pernyataan. Misalnya bahwa pihak misalnya 02 menyebut bahwa kami sebetulnya yang dirugikan, ada perubahan-perubahan kalimat kayak begitu. Ini kan politis juga kan, kenapa tiba-tiba berubah. Kemudian juga ada pernyataan bahwa kami sebetulnya disusupi gitu kan, disusupi oleh siapa. Ini kan politis akhirnya gitu, publik akan menilai, ini politis mau nggak mau bahwa akan dilihat akan seperti itu. Ya, semacam double agent begitu maksud Anda. Ya, seolah-olah gitu kan. Jadi memang nggak bisa dilepaskan bahwa ini sesuatu yang pertarungan kontestasi dari Pilpres 2019. Ya, apa dampaknya terhadap publik kasus ini? Dampaknya akan begini ya, kita hoax ini memang harus sesuatu yang harus dilawan. Jangan sampai publik nanti memilih di konteksnya kan 2019 ya. Jangan sampai memilih berdasarkan informasi hoax gitu kan. Soal semangatnya ya kita sepakat soal itu. Tapi bagaimana kemudian hukum kemudian sejalan dengan ini? Ada hoax yang harus dilawan, namun kemudian juga jangan misinterpretasi bahwa ini pasal karet yang diadakan dan sebagainya. Ya, ini kan nanti pengadilan ya. Saya bukan orang hukum nanti akan pengadilan yang harus, apa namanya ya, yang akan menyelesaikan persoalan ini kan. Tapi secara politik ya wajar-wajar saja, politik bahwa isu ini harus dibahas secara politik. Pasti untuk, saya melihat begini ya Mas Abraham. Buratna itu adalah sosok yang juga bukan orang yang harusnya sembarangan gitu kan untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian juga di sana ada calon presiden yang juga bukan orang-orang yang sembarangan untuk menyampaikan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang harus dirancang. Politik ini sesuatu yang sebelumnya harus dipikirkan terlebih dahulu. Saya kira kayak begitu. Dan ketika itu, tapi bisa jadi bahwa itu respon yang saat itu aja gitu kan. Ini barangkali bisa dijawab langsung ke Bung Irfan. Bung Irfan, saya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Taju ini tadi bahwa Buratna ya memang bukan aktifis kemarin sore sesungguhnya ya. Yang menarik adalah barangkali ada pihak yang berusaha untuk membisik beliau, mempengaruhi beliau. Kalau dalam konferensi persnya sih dia menyebutkan istilah setan kemarin itu. Saya ingin tahu itu setannya nyata atau sesungguhnya memang hanya abstrak. Hayalan Bu Buratna. Baik, Bung Abraham. Satu saya sampaikan bahwa filosofi hukum atau ajas hukum itu, hukum itu selalu ketinggalan. Hukum itu selalu mengekor dengan peradaban dunia. Ini dalam konteks ini. Hoax sudah ada, hukum tentang hoax gak ada. Yang ada adalah bohong, berhubungan orang lain, ada korban. Sekedar hoax, bapak-bapak bayangkan. Saya punya anak ditanya, kamu dari mana aku pulang telat? Habis les, padahal habis dari warnet. Hoax dia. Apa saya hukum? Enggak ada hukumnya. Jadi kalau mau dibicara hukum, harus ada kepastian hukum. Karena itu pasal 1N1 KWP. Ada hukumnya, ada perbuatannya. Jadi makanya dalam konteks ini, itu sudah merupakan sifat hukum. Hukum itu ketinggalan zaman dengan peradaban. Hoaxnya sudah ada, hukumnya gak ada buah. Jadi dalam konteks ini, mau didarikan kemanapun juga, saya tetap berkira-kira ini masalah hukum murni. Pihak manapun yang menarik ini masalah politik, silahkan aja. Saya gak berkomentar apa, karena bidang keilmuan saya beda. Iya, soal motifnya yang saya tanyakan kepada Anda. Yang ingin saya dalami bukan untuk menarik ujung kasus ini, politik dan sebagainya macamnya. Bahwa sesungguhnya motif di belakang ini, apakah memang dilakukan demi dan untuk tujuan politik yang barangkali bisa mengungkap bahwa bukan rata seseorang diri pemain di dalamnya. Jadi tetap saya kembali, apapun juga yang saya sampaikan adalah koridora hukum. Motif seperti itu pun, didakwaan ini tidak ada. Hanya sekedar menyel-sel-sel-sel begini, kemudian minta maaf. Jadi makanya saya bilang, ini dakwaan pun sangat sumir, sangat kabur. Dicontohkan tadi, Bung Saur, jika anaknya berbohong, tadi dari warung, dari warnet, kemudian ini tidak memberikan berugian bagi siapapun. Anda sepakat dengan itu, saya pikir status dari seseorang yang menyampaikan itu juga bisa menjadi legitimasi ini masuk dalam ranah hukum dan dampak dari perbuatan beliau. Ya, itu yang tadi kan di pasar ini kan menembulkan keonaran, gitu kan ya. Kalau tadi salah satu alasannya adalah kemudian ditweet, nah coba bayangkan sekarang ini kejahatan yang berpotensi risiko luar biasa, itu sesungguhnya bukan kita, apa namanya, dialog seperti ini. Justru yang paling desiat daya rusaknya itu adalah melalui, apa namanya, internet. Karena apa? Jejak dijikatannya itu nggak pernah bisa hilang. Hanya hitungan tidak satu menit Anda bermain jadi tersebut, tetapi dampak ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya, itu yang saya bilang. Bukan saja kita kemudian pada saat itu kan ada narasi-narasi, ada tuduhan-tuduhan, ada biada, ada binatang. Coba bayangkan, ditujukan kepada siapa pernyataan-pernyataan tersebut. Artinya adalah sebelum diterungkap, seluruh rawat Indonesia, termasuk barangkali saya, karena ada orang, termasuk juga ada komentar menuju salah satu calon presiden. Nah, coba bayangkan, bukan saya calon presiden kemudian terduga, terhina, tetapi kita semua juga kalau seandainya tidak terbukti. Karena apa? Tuduhan-tuduhan biada binatang, kemudian presiden ini, apa namanya, pemerintah ini seperti tweetnya adalah, saya tidak lagi bisa, apa namanya, negara ini, sudah negara yang sangat rusak sekali katanya. Coba bayangkan, yang rusak siapa? Saya adalah warga negara. Apa saya ikhlas dikatakan negara saya itu negara rusak? Narasinya apa? Apakah kemudian karena Ibu Ratna mengatakan ada setan yang membisikkan dia, saya malah melalui kesempatan ini, Bram. Saya kenal Mbak Ratna itu, sering saya bersama dengan dia, justru dia terbuka. Siapakah setan-setan itu? Supaya juga, jangan juga nanti, setan juga jadi salah. Jangan-jangan masih gentayangan di antara kita itu. Itu dia, setan akhirnya jadi terdakwa juga, kemudian jadi hoax juga, nggak benar juga. Biarlah manusia ini narasi-narasi manusia, menurut saya gitu loh Pak Bram. Oke, nah kita sampaikan dulu informasi, soal informasi dari Jaksa Penuntut Umum, juga menyampaikan tokoh-tokoh yang berperan menyebarkan hoax Ratna. Mereka adalah Rizal Ramli dan Roky Gerung melalui tweetannya di Twitter. Nandik S. Deyang melalui akun Facebooknya, hingga konferensi pers calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 2 Oktober 2018. Saya ke Anda, Bung Taju ini, jika menyimak apa data yang kami kantongi dari JPU ini, apakah bisa disimpulkan kubu BPN khususnya Pak Prabowo ini turut menjadi korban atau bisa jadi ada kecurigaan, ada anomali juga bahwa bisa jadi mereka bagian dari pabrikasi kebohongan ini? Saya tidak ingin secara langsung menyampaikan apa menjawab pertanyaan Anda, tetapi tafsiran, tafsiran orang, apalagi ini adalah tohon politik, bisa saja akan seperti itu. Seperti apa maksud Anda? Misalkan bahwa ini adalah bagian, karena memang seperti saya bilang, tafsiran. Nah ini yang menarik kan, ada Pak Rizal Ramli, beliau adalah tokoh yang kita ketahui bersama, beliau seorang ekonom, kemudian juga pernah di kabinet, Pak Prabowo dan sebagainya. Mengapa tidak ada yang melaporkan langsung saja ke polisi begitu ke parut berwenang, menindaklanjuti kasus ini? Mengapa mereka justru menyebar luaskan informasi-informasi yang dalam tanda kutip kebenarannya belum bisa diverifikasi? Iya, karena memang kontentasi politik, situasi, kasus apapun saat itu yang bisa memberikan dampak positif secara politik bagi kelompok tertentu pasti akan dimanfaatkan. Jadi memanfaatkan keuntungan politik bagi kubu BPN Prabowo-Sandi maksud Anda? Ada upaya ke arah sana? Kalau melihat dari apa yang terjadi ketika misalkan ternyata ini ada kebohongan, kemudian mereka melakukan kompensi PES, memang ini berusaha untuk ditarik ke wilayah kampanye. Saya melihatnya sebanyak itu. Kalau saya sih melihat terang benderang, Pak. Tentu saya bukan berasumsi, bukan juga menduga-duga. Coba bayangkan kan pertemuan dengan Prabowo itu jelas kan sudah ketemu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini sisi kemanusiaan, mengapa misalnya tidak dibawa ke rumah sakit? Mengapa kemudian tidak menemani dia untuk segera melakukan katakanlah laporan kepada polisian? Malah mereka tim suksesnya Prabowo, yaitu Saudara Joko Santoso, kemudian ada Amin Rais di sana, kemudian ada yang lain-lain, kemudian melakukan kompensi PES. Ini fakta hukum. Artinya memang mereka mengelaborasi, kemudian peristiwa ini, kemudian pasti karena ada keuntungan yang mereka manfaatkan dari situ. Bisa dijawab secara langsung, Pak Gipon? Ya, menurut saya itulah kalau hukum terlalu di-packaging, didarikan kemana-mana. Itu yang tadi diseritakan semua. Pak, itu saya bukan politik, saya kembali itu kan itu fakta itu yang saya bilang. Betul, Bang. Fakta saya setuju, Bang. Saya juga sebelum menjadi pengacaranya ini, kita lihat semua fakta seperti itu. Tapi apakah fakta itu terbukti atau tidak ada pengadilan? Pertama, koridornya adalah pasal yang mendakwanya dulu. Pasal yang mendakwanya nggak ada. Nah, makanya kan mereka kemudian Amin Rais itu kan sudah diajak dia sebagai saksi. Sekalipun awalnya ketika dia dipanggil, kemudian berasumsi, wah ini adalah kriminalisasi yang sangat luar biasa. Sebelum dia hadir, kemudian minta. Nah, ternyata begitu sudah diperiksa, dimengatakan saya sangat dimuliakan oleh kepolisian, katanya. Kita artinya adalah, Saudara Amin Rais ini kan sekarang fakta hukum juga sih sebagai saksi. Apakah dia nanti ditingkatkan jadi terdakwa atau katakanlah tersangka? Saya kira ini yang kita harus dorong. Kami berkepentingan supaya Bak Ragnasarumpahit menyebutkan siapa setan-setan membisikkan dia itu. Jangan sampai setan yang gelantayangan ini kemudian jadi korban lagi. Apakah kemudian itu karena saksi-saksi ini kah gentayangan yang itu nanti dibilang setan-setan? Saya nggak tahu. Iya, nanti kita saksikan minggu nomor. Barangkali ada terungkap itu siapa setan-setannya di eksepsi yang nanti akan disampaikan oleh tim pengacara dan juga Burat Ragnasarumpahit. Terima kasih narasumber kami yang sudah hadir. Bung Irfan, Bung Tajwini, dan juga Bung Saur sudah hadir ke studio. Dan pemirsa, taplah bersama kami. Kami akan kembali kepada Anda dengan informasi Kiflan Zain, Tantang Balik Menkopol Hukam untuk debat di televisi tentang siapa dalam kerusuhan 1998. Informasi selengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi.